Ada satu, mungkin mengkritisi, tapi ini terlalu panjang banget ini. Begini Buya, saya bacakan saja dari Santri Buya Syakur. Salam hormat Gurunda Buya Syakur, izin bertanya dan mohon diluruskan jikalau ada kekeliruan. Berhubungan dengan judul puisi Buya, belajar dari kesalahan ini, bolehkah di endingnya kita bersyukur dan berbahagia dengan kesalahan yang sudah kita berbuat? Jadi bersyukur dan berbahagia dengan apa yang sudah kita lakukan, kesalahannya yang menyebabkan merugikan pribadi dan banyak orang. Awalnya ketika melakukan kesalahan, ada penyesalan yang mendalam. Di sisi lain, ada kebahagiaan yang tersirat. Dengan adanya kesalahan awalnya, kita makin mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal Allah. Seperti Buya sampaikan, semua tidak ada yang sia-sia. Semua atas kehendak Allah. Bahkan jatuhnya daun pun atas kehendaknya. Betul. Apakah kesalahan yang kita lakukan atas kehendaknya juga? Agar kita segera balik kepada Allah. Seperti ada kalimat dalam sastra bahasa Aram. Datanglah kepada Allah dengan segala kelemahan diri. Allah akan menemuimu dengan segala kekuatannya. Allah akan memberikan kamu kekuatan. Allah akan memberikan kamu kekuatan. Mohon bimbingan dan petunjuk Buya. Terima kasih. Ya itu betul. Jadi kalau orang sudah berpikiran seperti itu, ya berarti sudah tingkatan ma'rifat Allah. Sebenarnya. Sebab begini, kita di sini merasa bahagia tidak mendapat tambahan ilmu hari ini? Ini melalui pengorbanan, waktu, uang, tenaga. Ya kan gitu, jauh-jauh dari pandai gelam bayangan ke sini ya. Berapa bensinnya, berapa uangnya. Ya kan, waktunya berpisah dengan anak istri. Hanya ingin mendapatkan sekelumit ilmu. Ya kan? Nah, kita juga kan pengalaman juga itu artinya Allah memberikan pelajaran kepada kamu itu. Jangan berharap Allah datang bawa papan tulis, bawa kapur, lalu berdiri di depan kamu. Kadang-kadang perlu kamu di joklok ke kalian gitu. Suruh salahan di situ, kamu belajar. Jadi artinya kalau kita sudah sadar seperti itu, ya apa yang kita sesali. Tidak ada cara lain dalam hidup ini. Kecuali kita hanya selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi artinya bahwa itu sangat betul sekali bahwa apapun nanti yang dilihat itu oleh kita tentunya adalah akhirannya apa. Kalau kesalahan itu berakibat kepada satu pertobatan tadi, ya itu lebih baik daripada kamu berbuat baik yang menimbulkan kesomongan. Sampai jumpa di video selanjutnya.